broadcast SSID enable, inskripsinya disable, kenapa? karena kita akan menggunakan mikrotik oke, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di MUNER TV, sahabat semua kali ini kita akan lakukan settingan sebuah access point yang indoor yang tembus tembok, kita pernah uji sebelumnya sampai 4 tembok jadi 4 dinding tembok rumah yang pernah kita uji dan bisa ditembusi oleh sebuah access point dari Totolink Totolink N300RH Totolink ini kenapa pancarannya sangat kuat karena mempunyai 2 buah antena dengan kapasitas 11 dB oke, antena 11 dB dengan 2 buah antena sehingga 11 dB x 2 jadi pasangnya sangat simpel kita akan memasangkan antena seperti ini oke, 2 buah antena yang kita langsung pasang sekarang dan di bagian belakang, sahabat bisa lihat seperti ini, polos saja sahabat, ini adalah bracketnya jadi kita bisa pasangkan di bagian yang bolong ini jadi dilihat dari depan maupun belakang, disini ada yang bolong tempat untuk kita pasangkan bracketnya jadi bracketnya kita bisa pasangkan dari belakang seperti ini sahabat bisa lihat kita bisa masukkan dari belakang kita bisa masukkan dari belakang oke, dilihat dari depan ada penyangganya kemudian kita geser ke bawah oke, kalau bunyi seperti ini ini sudah terpasang dengan baik di bagian belakang dari bracket ada juga ada 2 lubang tempat untuk kita gantungkan tempat gantungannya seperti paku jadi bisa tempel di dinding seperti ini dan antenanya kita bisa putar sebebas-bebasnya jadi antenanya bisa menghadap ke atas seperti ini posisi vertikal jadi untuk sahabat, kalau posisi vertikal seperti ini jika kita tempel di dinding, maka pancarannya untuk horizontal jika kita buat berdiri seperti ini sahabat bisa lihat jika kita buat horizontal seperti ini maka pancarannya ini akan vertikal buat di lantai 2 oke, itu cara untuk menempatkan posisi antena baik yang indoor maupun yang outdoor oke, sahabat semua bagaimana settingannya simak terus sahabat, kita langsung melakukan settingan Totolink N300RH di lewat wifi jadi nama wifi nya adalah Totolink N300RH kita klik connect dulu settingan defaultnya tidak menggunakan password langsung terkoneksi dan otomatis meminta untuk masuk ke halaman admin dengan IP address 192.168.1.1 slash login dan kita akan pakai username admin kemudian passwordnya admin kita coba login sekarang dan sudah sukses sini ada menu advanced setup jadi kita langsung masuk ke advanced setup seperti ini network mode network mode ini karena kita lakukan settingan dengan mode access point karena akan terhubung dengan mikrotik mikrotik yang digunakan itu RBE750GR3 sehingga kita akan menggunakan AP mode oke AP mode dan kita klik apply setelah itu kita akan diminta untuk membuat SSID misalkan SSID nya adalah kos salwa kemudian broadcast SSID enable dan skripsi nya disable kenapa? karena kita akan menggunakan mikrotik oke kemudian di yang lain-lain limit kliennya ini 3 sampai 64 klien di defaultnya hanya 32 namun disini support sampai 64 user simultan kita klik connect setelah settingan access point dan nama wifi kita menunggu beberapa saat sambil main cross check ini please wait sambil main cross check wifi yang kita ubah oke sudah full bar kos salwa kita akan connect setelah kita terlalu terkonek dengan mode access point nama wifi nya kita akan masuk secara manual kita akan berubah di menu wifi change adapter masuk ke properties dan di internet protokol versi 4 ini kita akan use the follow ip address misalkan 192.168.1 disini 102 102 ip nya dan ip default gateway nya 192.168.1.1 oke kita klik ok dan ok karena sulit untuk remote setelah access point nya terbentuk kita klik refresh dan kita sudah nampak lagi jadi ketika kendala tidak bisa diremote kita harus masuk lewat manual oke kita akan masuk admin admin sahabat bisa lihat di menu advance event di menu advance kita sudah bisa melihat network oke melihat operation mode nya wireless yang paling penting nah disini ada wireless utama dan ada wireless multiple wireless 1 2 3 dan 4 jadi kita bisa buat multiple wireless nya oke itu untuk sahabat yang ingin menghidupkan wifi 2 atau 3 kita tinggal enable saja dan nama wifi totaling 300RH 1 akan muncul ini contoh saja kita hanya mengaktifkan wifi utamanya itulah settingan simple dari totaling 300RH dan sekarang kita akan kembalikan dulu network nya sebelum tersambung dengan device success point atau mikrotik kita harus kembalikan yang default kita setting kembalikan ke otomatis dan kita akan coba untuk terhubung dengan mikrotik sahabat oke sahabat sekarang kita sudah menghubungkan dengan mikrotik misalkan kita akan login nah ini sebelumnya kita sudah pernah login dengan mikrotik lewat lang dengan admin 1 oke ini dengan kos salwa jadi sahabat bisa lihat kita juga bisa melihat di mikrotik nya di aplikasi winbox di menu 10.10 ini oke RB750 GR3 jadi kita sudah terhubung dengan mikrotik nya dan kita coba cek di iHospot dan di menu aktif sekarang ada 2 user satu di handphone dan satu di laptop saat ini dan ini sangat work ini mikrotik load balance dan sahabat bisa lihat oke ini lumayan bagus speed nya biasanya di bawah 10 mbps dengan load balance speed bisa di atas 20 bahkan di atas 10 mbps bahkan 20 mbps dan sekarang jalan di 19 mbps oke dan kita lihat upload nya 17,71 dan upload nya dan disini eee yang dominan adalah di orbit pro h2 disini tertulis star 2 sebelumnya menggunakan star 2 oke 7,93 di upload jalan di eee download nya dan kita pantau download 16 mbps dan 9 mbps jadi pada saat download kedua usb jalan karena kedua usb nya normal dan pada saat upload di dominan usb 1 oke sahabat bisa lihat isb 1 yang dominan karena isb 2 nya itu upload nya sangat kecil 1 sampai 2 mbps sehingga langsung dominan ke isb yang upload nya sedikit besar oke enggak upload nya 11, 9,11 mbps download 24,80 mbps ini hasilnya reload balance untuk video load balance sudah ada di video sebelumnya baik di monitor tv maupun the second monitor tv oke sukses untuk pembuatan voucher nya juga sudah banyak di video kan sebelumnya baik lewat microstator micmon user manager maupun secara manual secara jadung oke semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati